Pelayanan kepada publik Institusi kepolisian di dalam memberikan pelayanan kepada publik adalah pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan hukum, pelayanan administrasi, pelayanan informasi, dan pelayanan kemanusiaan. Itulah bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan kepada publik. Oleh sebab itu dalam memberikan pelayanan kepada publik ada suatu sistem atau suatu program untuk dapat memberikan suatu pelayanan yang prima atau pelayanan yang mempunyai standar atau kualitas yang kekinian atau setidaknya diharapkan oleh publik itu sendiri yaitu pelayanan yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses. Oleh sebab itu untuk mencapai pelayanan yang prima diperlukan institusi yang profesional cerdas, bermoral, dan modern. Maka oleh sebab itu profesional ini berbasis kepada kompetensi atau keahlian atau dilatar belakangi oleh pengetahuan dan juga edukasi sebagai basic atau landasannya. Kemudian yang selanjutnya adalah cerdas. Ini kaitannya dengan kreatif dan inovatif melihat peluang, melihat potensi-potensi yang ada. Anda pun bermoral karena ini konteks membangun peradaban juga berarti para petugasnya memiliki kesadaran atau tingkat kesadaran yang tinggi memiliki tanggung jawab dan memiliki tingkat disiplin yang patut untuk menjadi ikon atau panetan. PONTEK ini juga institusi ditutup untuk modern. Arti modern ini dinamis, mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Kalau di era digital maka cara-cara pelayanan kepada publik juga perlu didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi artinya sistem-sistem elektronik, sistem online, sistem terhubung ini menjadi satu hal yang untuk mendukung peladanya pelayanan yang primata. Sejalan dengan hal ini tentu kita juga memikirkan bagaimana sistem-sistem pelayanan kepada publik ini ada akuntabilitasnya. Ada akuntabilitas yang dipertanggungjawabkan kepada publik ke atas pengenaan, kewenangan, dan kekuasaan tadi. Yaitu akuntabilitas secara moral. Bagaimana moralitas atau niat baik kita yang memahami tentang proses dan tujuan apa yang akan dikerjakan. Yang kedua, pertanggungjawabkan secara hukum. Karena akan berdampak hukum atau ada kaitannya dengan hukum atau peraturan-peraturan. Dan pertanggungjawabkan secara administratif. Karena akan diperiksa secara administrasi, akan dapat dilihat bagaimana perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan pengendaliannya. Dan juga kaitan dengan pertanggungjawabkan secara fungsional, kemanfaatan bagi institusi seperti apa. Sehingga bisa membangun atau mendukung terbangunnya institusi yang profesional, cerdas, bermoral, dan modern. Dan secara sosial artinya, konteks ini menjadi suatu refleksi atau manifestasi dari pelayanan yang disampaikan atau kemanfaatan untuk pelayanan keamanan, keselamatan, pelayanan hukum, pelayanan administrasi, informasi, maupun kemanusiaan. Kesemua inilah ada suatu kaitan bagaimana performance atau kinerja memang harus dibangun. Ada standarnya. Kalau kita mengatakan tingkat profesionalisme ini dibangun pada konteks yang dikaitkan dengan standar operasional prosedur atau SOP. Kaitan ini ada job description dan job analysis-nya, ada standarisasi keberhasilan pelaksanaan tugas, ada sistem penilaian kinerja, dan juga ada sistem reward and punishment, serta etika kerjanya. Ini semua merupakan bagian bagaimana membangun birokrasi yang profesional, cerdas, bermoral, dan modern. Dan konteks ini, tentu kalau kita melihat ranah pekerjaannya tentu ada dikaitan dengan ranah birokrasi dan ranah masyarakat. Di ranah birokrasi, setidaknya kita bisa melihat atau membuat kategori untuk melihat performernya seperti apa. Yang pertama dari kepemimpinan. Pemimpin dan kepemimpinan ini akan dikaitkan dengan kebijakan yang diambil atau penjabaran atas kebijakan atau mandatori atau perintah dari tingkat yang lebih atas. Kebijakan ini juga dapat dilihat bagaimana menjembatani kepada para petugas yang menjadi anak buah atau anggotanya sehingga dapat menjalankan pelaksanaan tugas sebagaimana yang telah dicanangan atau digariskan. Kemudian yang berkaitan dengan administrasi. Di dalam birokrasi, administrasi ini dapat dikategorikan melihat pada prinsip-prinsip manajerial. Dapat dilihat perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian. Dan juga kaitan bagaimana untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Baik yang berkaitan dengan rekrutmen, edukasi, training, coaching, penggunaan, perawatan, sampai pengakhiran jenis. Kaitannya ini juga akan dilihat pada bagaimana konteks operasional. Operasional untuk memberikan pelayanan kepada publik dalam berbagai bentuk yang boleh dikatakan ada yang konteksnya sifatnya rutin, ada hal-hal yang khusus maupun kontingensi. Dan kaitan dengan kapasiti. Kapasiti ini kaitan dengan penguatan atau perkuatan terhadap institusi. Ini bisa dikaitkan dengan yang ada pada inovasi dan kreativitas. Sehingga bisa juga menyesuaikan dengan corak masyarakat dan kebudayaannya. Artinya, satu prinsip seribu gaya. Pada prinsip yang sama, bisa dijabarkan kepada tingkat lokal atau konteks yang berkaitan dengan corak masyarakat dan kebudayaan. Ini kalau kita lihat dari yang berkaitan dengan birokrasi. Kita juga bisa melihat ranah pekerjaan, pelayanan publik ini juga ada di ranah masyarakat. Yang pertama, bisa dikaitkan dengan sistem-sistem yang ada. Bagaimana sistem kemitraan atau sistem untuk mendapatkan soft power dan smart power. Kemudian yang berkaitan bagaimana pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik yang berkaitan dengan pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan hukum, pelayanan administrasi, pelayanan informasi, pelayanan kemanusiaan yang punya standar prima. Prima tadi tepat-tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses. Dan kaitannya ini dengan pemecahan masalah atau problem solving. Karena ini konteks permasalahan-permasalahan sosial yang ada, konteks yang lainnya, sistem pelayanan publik inilah yang perlu dibangun. Dengan dukungan sistem-sistem yang ada. Sehingga informasi, komunikasi, analisa, dan menghasilkan algoritma yang berupa info grafis, info statistik, info virtual yang bisa diakses secara real time, on time, dan any time. Dan satu lagi, networking. Kita juga perlu mengembangkan jejaring karena ini terus-menerus akan menjadi kaitan bagaimana sistem-sistem pelayanan kepada publik ini memerlukan ada jejaring atau networking. Dan di era digital, sistem pelayanan online kepada publik secara virtual maupun aktual didukung dengan back office sebagai pusat komando pengendalian koordinasi komunikasi dan informasi. Serta ini juga menjadi operation room, menjadi pusat analisa, pusat data, dan juga menjadi pusat pelayanan. Ini semua ada di back office yang didukung tentu dengan berbagai aplikasi, dengan artificial intelligence maupun jejaring yang didukung dengan internet of things. Jadi konteks bagaimana membangun suatu performance atau kinerja yang profesional, cerdas, bermoral, dan modern memang diperlukan adanya suatu sistem yang saling terkait. Adanya kepemimpinan yang transformatif, diperlukan adanya tim transformasi sebagai backup team atau backup system, dan perlu ada penyiapan infrastruktur dan sistem-sistemnya, serta bagaimana penyiapan sumber daya manusianya, serta ada aturan atau panduan, pedoman, sehingga implementasinya bisa sesuai dengan standard decision of work input, standard decision of work process, dan standard decision of work output. Nah, semua ini tentu ada sistem monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan pada kontek pilot project atau lokasi-lokasi yang menjadi proyek percontohan atau apa yang akan dilakukan. Dan ini secara monitoring evaluasi akan dilihat bagaimana tingkat keberhasilan sehingga pola pengembangannya bisa dilakukan. Jadi, sistem yang akan dilakukan, ada grand strategy, ada aturan hingga SOP-nya dan penyiapan sumber daya yang akan mengawahi sehingga semuanya ini profesional, kerdas, bermoral, dan modern. selamat menikmati.